Dugaan, ada kecurigaan, karena pimpinan KPK ini prosesnya kan dari eksekutif juga ada legislatif, DPR apakah ini wujud, ini loh sudah saya selesaikan 36 kasus. Tentang dugaan-dugaan itu saya kira begini ya, siapapun kan boleh menduga, kita kan gak bisa membatas, oh jangan menduga seperti itu dong kan gak bisa, silahkan aja menduga apapun, tetapi kan saya mau berbicara bahwa tidak ada dipastikan seperti itu. Kenapa? Prosesnya ini bottom up, dari bawah ini masih terang, dari tim penyelidik gitu ya, kemudian tadi membuat laporan hasil penyelidikannya, dalam bentuk laporan, kemudian tidak ada bukti permulaian cukup, ya ke diriliknya, kemudian ke depan perindakan gitu ya, kemudian ke pimpinan untuk mereview itu, jadi bukan perintah pimpinan, ya ini SOP yang berlaku yang seperti itu, saya kira bukan hanya pimpinan yang sekarang, yang lama pun juga demikian, itu kemudian sistem sudah bekerja, di KPK seperti itu, jadi kecil kemungkinan kalau kemudian ada pesanan-pesanan, oh pesanan saya selesai begini, saya kira susah, kalau di KPK kena, saya kalau Pak Saud bisa menyerangkan, dan ada dewas juga di situ ya? Ya kalau sekarang ada dewan pengawas ya, bisa jadi seperti itu, jadi saya kira kalau kemudian harus ada perintah, ini perkara ini dihentikan, perkara ini dihentikan, saya kira kalau di KPK susah, karena begini, karena itu sistem sudah bekerja, teman-teman penyelidik, nyidik, ataupun penuntut itu sudah bekerja berdasarkan sistem, jadi intervensi untuk masuk ke perkara itu, saya mengalami sendiri Mas Indra, 9 tahun di situ, tidak pernah saya diintervensi seperti itu.